Intro Shalom Beri kemuliaan bagi Tuhan Saya malam hari ini merasa sangat-sangat terhormat Bisa berdiri di tempat ini Dan juga saya bersyukur kepada Tuhan Karena saya bisa ada di tempat ini Amen Mungkin Pastor Petrus tidak mengingat saya Tapi saya mengingat beliau Saya kenal beliau 17 tahun yang lalu Waktu beliau ke Melbourne Lagi membawakan retret Dan saya sebagai salah satu peserta retret Dan saya tidak tahu mengapa Walaupun 17 tahun yang lalu Kami hanya bertemu sekali Tapi semua kotbahnya saya ingat Dan Kisahnya beliau juga saya ingat Dan juga Lagu Itu lagu Bukan dengan emas perak Itu lagu waktu itu Yang kedua kotbahnya itu Beliau katakan Pemulihan hubungan beliau dan bapaknya Karena saat itu beliau sangat sulit Memanggil Allah sebagai bapak Ini 17 tahun yang lalu Saya cuma bertemu sekali Dan saya juga ingat Waktu itu pergi sama keluarganya Dan Tuhan sangat memberkati Beliau di Sebuah kapal Dan Tuhan nunjukkan ikan paus Tidak salah Semua saya ingat Boleh tanya Boleh cek Ini sebuah anugerah Saya juga tidak tahu Banyak sekali pastor-pastor saya bertemu Tapi kenapa yang saya ingat Pak Petrus sama kotbahnya Luar biasa Saya tidak nyangka hari ini berada disini Beri kemuliaan bagi Tuhan Dan Kami kesini Tidak sendirian Kami bersama dengan pemimpin saya Dalam penginjilan Saya sendiri juga ada di sebuah wadah Yaitu lembah pujian ministry Karena kami menjangkau bangsa-bangsa Menjangkau desa-desa Dan Komendan kami ada disini Ibu Yolanda Tenker Silahkan berdiri Total semua ada 24 orang kesini Jadi kami pelayanan dulu di Ambarawa Setelah itu di Salat 3 Tadi malam di Hari ini di Temanggung Jadi 24 orang kami kesini Ini sebuah anugerah Tuhan Dan waktu Ibu Yolanda ke Luka Melben Orang-orang pada tanya Siapa Ibu Yolanda Tenker Saya kadang-kadang itu Saya hanya mau Summary aja Saya tidak mau jelaskan Pelayanan Ibu Yolanda Seperti apa Bagaimana Saya cuma bilang Kamu kenal sama Sindi Yaakob Oh kenal-kenal Saya bilang bagus Ibu Yolanda adalah Sindi Yaakob dari Indonesia Cuma beliau Terkenal di desa-desa Ke suku-suku Yang sangat-sangat Terdalam Yang maksudnya Mungkin saudara dan saya Tidak pernah bayangkan Baik yang di Indonesia Malaysia Atau bahkan sampai ke Australia Eropa Suku-suku yang tidak terjangkau Beliau menjangkau Jadi Waktu Tahun 2002 Kurang lebih Pak Petrus Kemel Ben Dan itu sangat Mengesankan bagi saya Dan setelah itu Tahun berikutnya Ada seorang Amat Tuhan Mungkin Ibu-ibu Atau bapak-bapak Tahu disini Namanya Iin Cipto Ada yang tahu Jadi Saya yakin Ibu-ibu Iin Cipto Mungkin tidak kenal saya Waktu itu Sampai sekarang pun Tidak kenal Karena Karena waktu itu Saya juga Datang ke sebuah Retret Saya juga kaget Beliau memanggil saya Dan Beliau katakan Saya juga Kaget waktu itu Beliau bilang Anakku Anakku Engkau lari Dari aku Saya mau Memakai engkau Untuk Pelayananku Tapi engkau lari Dan saya kaget Kok tahu Kok Ibu-ibu Iin bisa tahu Waktu itu Jadi Saya juga Ya sempat Shock waktu itu Memang saya lari Saya lari dari Tuhan Saya tidak mau Melayani Tuhan Saya berapa kali Dipanggil Tuhan Saya nolak Untuk melayani Tuhan Saya bilang tidak Tuhan Karena saya punya pengalaman Dalam melayani Tuhan Saya akan sharing sedikit Dan Setelah itu Ibu Iin Bicara lagi Sekarang Waktumu yang terakhir Saya sudah kejar Kamu berkali-kali Saya tahu itu Saya dapat Perjumpaan yang Tuhan berkali-kali Dan saya Saya bilang ke Tuhan Tolong Tuhan Saya belum siap Tapi waktu itu Saya ingat Beliau katakan Ini yang terakhir Kalau kamu tidak mau Saya akan Cari yang lain Saya juga ketakutan Saya bilang Ampun Tuhan Ampun Tuhan Dan Dan setelah saya minta Ampun Saya sungguh-sungguh Bertobat waktu itu Dan beliau katakan lagi Sekarang Saya mau pakai Engkau Untuk memberitakan Injil Dan Engkau akan jadi Seorang pengusaha Saya waktu itu Bukan siapa-siapa Saya tidak ada usaha Dan saya juga Menghindar banyak Dari hal-hal Penginjilan Maksudnya secara Masif Jadi ceritanya Mengapa saya lahir dari Tuhan Karena Waktu kita Mengenal Tuhan Secara dewasa Kita Setiap kita Saat menjadi Pengikut Yesus Murid Yesus Setelah kita dewasa Kita pasti Mendapatkan Visi Yesus Menjadi Visi kita Visi Yesus Menjadi Visi kita Visi Yesus Itu jelas Pergilah Menjadikan segala Bangsa Muridku Itu Visi Yesus Itu sangat jelas Jika Saudara Atau Saudari Atau saya Belum dewasa Menjadi orang Kristen Pasti Tidak Tidak mudang Sama visi ini Amen Karena ini visi Bagi orang-orang dewasa Secara Spiritual Secara rohani Murid-murid Yesus Waktu kita baca Entah itu Injil Matius Markus Dari awalnya Markus misalnya Itu cerita tentang Nubuatan Ratanya Yesus Dan tentang Yohanes Mendole Yesus Di pasal yang terakhir Pasal ke-16 Baru Visi ini Disampaikan Begitu juga Dematius Awalnya itu Silsila tentang Yesus Kristus Baru sampai Yang ke-28 Baru Berita tentang Visi ini Artinya Saudara harus Mengetahui Pasal-pasal Sebelumnya Sebelum kita Mengenal Tentang Visi itu Sendiri Jadi Waktu saya Sebelum mengenal Yesus Makanya penting Sekali Untuk kita Pergi beritakan Injil Saya bukan Seorang Kristen Sebelumnya Dari agama Yang percaya Yesus sebagai Tuhan juga Tapi bukan Kristen Waktu masa Kecil Diajak orang tua Ibadah Agamawi Dan Saya memiliki Sebuah Kenakalan Saya tidak tahu Mengapa kenakalan Tapi saya yakin Mungkin Kurang perhatian Atau kurang Mendapatkan Kasih sayang Karena Saya punya Lator belakang Sudara yang banyak Jadi saya mengalami Sebuah Saya tidak tahu Apa itu Mungkin cari perhatian Atau apa Jadi kenakalan Demi kenakalan Saya umur 14 tahun Saya asal dari Sebuah kota kecil Lebih kecil sedikit Dari Temanggung Temanggung mungkin Kotanya besar segini Atau buah segini Maksudnya Temanggung Lebih terkenal Dari kota saya Saya dikirim ke Surabaya Umur saya Waktu itu Baru 14 tahun Masuk ke SMA kelas 1 Saya sekolah Agak kepagian Dan Kakak-kakak saya Sekolahnya Ke Jawa Waktu itu Tahun 80-an Saya minta Ibu saya Untuk sekolah Ke Jawa Ibu saya Tidak mau Saya bilang Ke ibu saya Anda tahu Apa yang terjadi Kalau engkau tidak Berikan saya Sekolah ke sana Kota ini Ini akan saya Hancur-hancurkan Saya begitu Agresif Dan ibu saya Ketakutan Beliau Kirim saya Ke Surabaya Dan Karena Masih kecil Atau muda Salah pergaulan Saya ikutin Kenakan remaja Perkalihan remaja Setelah itu Orang tua saya Sangat ketakutan Dia pindahkan saya Ke Solo Dan beliau Ceritakan bahwa Jangan lagi Berbuat hal-hal Yang begini Karena sangat Mengkhawatirkan kami Sebagai orang tua Dan Saya diajarkan Untuk Untuk memulai Satu hidup yang baru Tapi waktu itu Kita tidak Dipertemukan dengan Yesus Kristus Jadi dengan Kekuatan sendiri Kemauan sendiri Apa yang terjadi 6 bulan kemudian Saya ulangi lagi Kenakalan itu Akhirnya Orang tua Bawa pulang lagi Saya ke Atambuah Itu hanya SMA Waktu ke Atambuah Saya sudah Kenakalan di Surabaya Kenakalan di Solo Masuk kota Yang saya rasa Kecil segini Sombong banget Waktu itu Saya pasti nakal sekali Jadi nakal itu Satu kota Jadi Termasuk Kepala Premannya Kepala Aparat-aparatnya Pasti saya ini Saya tahu mereka Mereka tahu saya Itu Umur baru Sekitar 16-17 Dan akhirnya Saya Mengalami sebuah Kejadian yang cukup Bahaya Saya bentrok Dengan Aparat Waktu itu Karena Karena saya Sebagai warga negara Dan saya tahu Ada kesalahan Dalam pihak mereka juga Jadi saya mengalami Bentrok yang besar Dan orang tua saya Ketakutan Pindahkan saya Ke Malang Waktu itu Jadi saya hanya SMA Dipindahkan dari kota Ke kota Ke kota Saya dipindahkan ke Malang Saya selesaikan SMA saya Setelah itu Saya Bingung Setelah selesai SMA Apakah harus kuliah Karena saya tidak punya Niat sekolah Waktu itu Saya di sekolah ini Karena dipaksa orang tua Tapi karena saya punya Banyak urusan Dengan Aparat Jadi saya sekolah Hanya untuk Supaya saya memiliki gelar Sehingga Waktu saya punya Kasus Punya masalah Saya ingin Supaya saya Diperlakukan Bahwa saya orang pendidikan Saya punya Latar belakang Intelektual Supaya Maksudnya Jangan sembarangan Kalau diling dengan saya Waktu itu Tapi waktu di sekolah Maksud kuliah Saya sudah merasa Sangat sombong Jadi Saya tidak melakukan Kenakalan seorang diri Saya punya Teman-teman Sebagai tim saya Jadi Ada yang jadi Bouncer Jadi Ya banyaklah Macam-macam Yang Mungkin waktu kita Tidak cukup Setelah itu Ada Seorang Warga Kota Malang Pergi ke Kos-kosan saya Untuk mencari saya Saya tidak kenal beliau Waktu itu Sore hari Dia mengetuk Pintu kos saya Dan saya yang buka Dia tanya Ada Vincent Saya bilang Saya sendiri pak Dan beliau Salah seorang Pengusaha Bukan hamba Tuhan Di kota Malang Dia ingin kenalan Dengan saya Dia ajak saya Keluar waktu itu Dinner Makan malam Saya juga sebagai Mahasiswa Dapat dinner gratis Senang banget Ya kan Jadi Jadi saya keluar Bersama Dia Ke sebuah Rumah makan Restoran Habis makan Sampai malam Ngobrol-ngobrol Dia ajak Boleh gak kita main Ke villa Villanya tidak jauh Yaitu di Batu Waktu bawa ke batu Dia cerita Tentang Yesus Kristus Yesus Kristus Suatu yang Mengagetkan saya Karena saya pikir Ini seorang pengusaha Mungkin kita mau Bahas tentang Apa Bagaimana Dengan Bisnis yang Jahat Atau yang kotor Atau Atau yang jahat lah Tapi saya kaget Kok ini Omongnya Yesus Kristus Dan dalam hati saya Saya sombong banget Karena saya dari NTT Yang waktu itu Mayoritasnya 98% Agama Katolik Saat itu Di kota saya Saya dalam hati Masa Kamu ajar saya Yesus Saya lahir datang Kota saya sudah Percaya Yesus Jadi Disini Waktu dia Menceritakan Yesus Kepada saya Dia bersaksi Tentang Yesus Kepada saya Itu tidak ada Efek bagi dia Karena saya Seolah-olah seperti Cool Saya tidak mau dengar Nah ini pengalaman kita Waktu kita Bersaksi Kepada Orang-orang Atau Seseorang Keliatannya Responnya Seolah-olah menolak Tidak mau mendengar Sudara tidak usah khawatir Karena tujuan Sudara Bukan sudara Yang menyelamatkan Orang itu Tapi roh Allah Yang menyelamatkan Orang itu Jadi ada Roh Kudus Jadi kita Kembali lagi Waktu Sebelum Visi itu Dilakukan Di Sambil contoh Markus yang Pasal terakhir Itu Yesus Waktu bangkit Dari mati Murid-muridnya Itu masih Meragu Lihat Yesus Saya rasa Murid-murid Yesus Saat itu Tidak lebih baik Dari jemaat Sekina Disini Amen Jemaat Sekina Sudah percaya Yesus Sungguh-sungguh Tapi Murid-murid itu Masih ragu Dan Waktu masih ragu pun Dia memberikan Visi itu Visi untuk pergi Memberitakan injil Kepada segala makhluk Tapi Visi itu Kita lihat Di pasal Atau di ayat selanjutnya Bahwa mereka Pergi juga Akhirnya Ternyata Ayat itu Tidak nyambung langsung Bahwa mereka Yang ragu Dengar visi Dan pergi Kita lihat Di kisah Para rasul Pasal 1 Itu dikatakan Yesus beritahu mereka Tunggu di Yerusalem Tunggu Sampai Kamu Menerima kuasa Dan Yesus katakan Bahwa Ingat Yohanes Membaptis dengan air Yesus Membaptis dengan Rauh dan api Baru dari situ Setelah mereka Menerima kuasa Mereka Ayat selanjutnya Itu ayat 20 Mereka pergi Amen Jadi Jadi ada hubungannya Langsung dengan Ru'ala Dan waktu Kita memberitakan Injil Seperti orang itu Menceritakan Injil kepada saya Saya benar-benar Tidak ada efek Karena Saya mau menunjukkan Bahwa Jangan main-main Gitu loh Saya Gak mudah Dibuat cerita-cerita Tentang Rohanila Apalah Gak mungkin Karena saya mau tunjukkan Diri saya cool Waktu itu Dan besoknya Besoknya Tidak terjadi apa-apa Saya pulang Sudara tahu Saya ingat detailnya Waktu itu Tanggal Sepuluh Hari Sabtu Tanggal Sebelas Hari Minggu Pagi Sebelas Juli Tahun 1993 Pulang dari Villanya Dan setelah itu Saya Sulit sekali Untuk Hilangkan Yesus Itu di kepala saya Selalu ada Yesus Yang dicerita Bapak kemarin itu Jadi saya juga pikir Kenapa ya Yesus Karena dia cerita Bahwa Yesus tidak pernah Bohong Dan saya juga Dari pernah Sekolah Katolik Tahu Tentang Firman Dan saya tahu Tentang Yesus Adalah Allah yang baik Bapak yang baik Tapi karena hidup saya Jauh dari Tuhan Saya mengalami Banyak Kesusahan Banyak Trouble Jadi urusan dengan Dengan Grup-grup Penjahat-penjahat Yang lain Urusan dengan Polisi Urusan dengan Tentara Jadi hidup saya itu Memang Keras Waktu itu Jadi saya tidak Mengalami bahwa Kalau Tuhan itu Jujur Tuhan bukan Pembohong Tuhan itu Benar Seperti yang Dia ceritakan Kemarin Tapi mengapa Hidup saya Tidak seperti itu Tapi Yesus itu Selalu Apa Teringat-ingat Di kepala saya Besoknya Seperti biasa Hari Senin Tanggal 12 Dan sorenya Sorenya Saya keluar Kebetulan Sama adik saya Saya Minum Mabuk Alkohol Jadi saya minumnya Banyak sekali Karena saya juga Kumpulnya Waktu itu Banyak Ada pengusaha-pengusaha Muda juga Jadi Kita mahasiswa Dikasih minum Yang sepuas-puasnya Kita minum Sepuas-puasnya Waktu itu Jadi saya mabuk banget Sama adik saya Saya juga paksa Dia minum Dia tidak mau minum Saya paksa Dan akhirnya Somehow Kami terjadi Ada percekcokan mulut Antara adik saya Dan orang itu Terus Waktu terjadi Percekcokan Saya ikut terlibat Perkelahian Waktu itu Tapi sudah ada Tahu Itu tahun 93 Tahun 88 Saya sudah terlalu banyak Bentrok Dari kecil Dan saya sangat sombong Jadi Saya kalau bentrok-bentrok Saya tidak akan mau Karena saya sudah bersumpah Pada diri saya Saya bilang Saya kalau sampai bentrok Itu namanya terpaksa Terpaksa Artinya Saya pasti bunuh Hanya itu Karena saya sumpah Jadi waktu terjadi bentrok Saya kaget Saya ingat Wah Vincent Kamu tidak boleh berkelahi Kecuali bunuh Bukan level kamu Kamu levelnya sudah lain Jadi saya ingat Saya bawa pisau Ini di Malang Di kampus Di Malang Kota Malang Jadi saya datang Serang bawa pisau dua Ada mahasiswa lain Itu pada lari Di jalan raya Saya kejar Di jalan raya umur Dengan pisau Lagi mabuk Kejar orang Di jalan raya Cuma ya Karena Belas kasihan Tuhan Saya tidak Mendapati mereka Saya pulang Waktu itu Saya pulang Masih ada alkohol Saya minum lagi Besoknya Tanggal 13 Hari Selasa Saya bangun Agak siang Saya bangun Agak siang Saya rasa penyesalan Yang paling pertama Dalam hidup saya Saya belum pernah Melakukan kejahatan Tanpa menyesal Jadi disini Waktu kadang-kadang Kita beritahu Injil Kepada seseorang Ada yang efeknya Itu langsung Ada yang tidak langsung Seperti saya Tidak ada efek langsung Saat itu Tapi berapa hari Kemudian Jadi saya baru Menyesal pertama Saya rasa Menyesal sekali Saat itu Ini anak saya Putra saya Yang Joshua Yang besar Kecil nama James Maaf Waktu itu Saya mengalami Sebuah penyesalan Dan saya pikir Ini tidak normal Bagi saya Tidak normal Saudara tahu Saya sangat muda Waktu itu Saya umur 22 Saya punya idola Saya punya dreams Saya punya idola Dan idola saya Pasti bukan Yesus Kristus Idola saya adalah Pablo Escobar Dia seorang mafia Kolombia Saya cinta dia Waktu itu Saya punya majalah Tentang dia Poster saya Tentang dia Saya ingin jadi Seperti dia Jadi saya sekolah Saya kenakalan Yang berpendidikan Saya ingin seperti dia Saya ingin punya Organisasi Jadi saya kaget Saya belum mencapai Tapi saya tiba-tiba Penyesalan Sampai sore Sorenya ada Adik saya cerita Yesus lagi Jadi disini Roh Kudus Pasti bekerja Firman Tuhan Katakan Apa yang kita tabur Tidak akan kembali Dengan sia-sia Amen Jadi konsisten Konsisten dalam Penginjilan Dan ini Saya bicara Buat orang Kristen Yang Namanya itu Tanda petik Dewasa Kalau yang Anak-anak Baru diajarin Doa Baru diajarin Pujian Pujian Itu bagus Karena pujian Dan doa Itu hubungan kita Dengan Allah Karena kita tidak mungkin Mentransfer hubungan Allah Kepada manusia Tanpa kita hubungan kita Dengan Allah Jadi tanpa kita Kehidupan doa Kehidupan Pujian Dengan Allah Yaitu kita punya Personal relationship Dengan Allah Tidak mungkin Kita punya hati Untuk menjangkau Sesama kita Mengapa? Karena Waktu kita Menyembah Allah Waktu kita berdoa Hubungan dengan Allah Hati Bapak Transfer Hati Bapak Transfer Kepada hati Anaknya Ini saya Kutip lagi Kotbannya Pastor Petrus 17 tahun yang lalu Jadi Tentang kasih Bapak Hati Bapak Harus ditransfer Kepada kita Jadi kita harus menerima Kasih Bapak Kasih Bapak Cuma satu Ditulis dalam Yohanes 3 16 Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia Allah sangat Mengasih dunia Dunia itu siapa? Saudara dan saya Waktu saudara benar-benar Saudara adalah Penyembah-penyembah Yang benar Saudara adalah Pendoa-pendoa Yang benar Pendoa artinya Pendoa yang benar Maksudnya Pendoa kepada Alanya Yesus Kristus Kalau saudara Bertemu Allah Yang benar Karena beliau adalah Jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Datang kepada Bapak Kecuali melalui aku Jadi hanya satu jalan Saudara bertemu Dengan Allah Hati Allah Akan menjadi hatimu Saudara punya hati Yang kasih Saudara punya Hati yang begitu besar Mengasihi jiwa-jiwa ini Samperelam memberi hidupnya Memberi anaknya Supaya Jangan binasa Amen Jadi ini adalah Kasih Allah Waktu Cerita tentang Firman Bersaksi kepada saya Tanggal 13 itu Sorenya Ruh Kudus Ternyata mulai bekerja Mulai bekerja Dalam hidup saya Waktu itu Sampai sore Malam Saya masih pikiran Yesus terus Akhirnya saya tidak Tahan lagi Jam 11 malam Kurang lebih Saya ajak Adik saya Apa itu Teman saya Dua Waktu itu Saya bilang Mana Saya mau Saya mau cari Yesus Saya mau cari Yesus Karena Yesus Kok di pikiran Saya terus Setelah Seseorang Menginjilin saya Bersaksi kepada saya Akhirnya Kurang lebih Jam 11 Kami di belakang rumah Saya mulai teriak Cari Yesus Jadi waktu itu Saya dengan Kesombongan Keangkuhan Anak muda Saya bilang begini Waktu itu Saya mencari Yesus Engkau Allah Atau Engkau Pembohong Engkau tahu Saya tidak takut Manusia Termasuk Kau Saya tidak takut Sebenarnya begitu Jika Engkau Benar-benar Allah Saya mau ketemu Engkau Sekarang juga Saat ini juga Baik dalam Hidup Atau Mati Karena Waktu kita Saat itu Kita tidak takut Mati Waktu itu Jadi Saya tantang Yesus Itu kesombongan Tapi Karena begitu Besar Kasih Allah Akan dunia ini Karena begitu Besar Kasih Allah Akan saudara Dan saya Walaupun Saya Melakukan Sebuah Ketidaksopanan Kepada Allah Yang Maha Besar Allah yang sangat Berkuasa Tapi Kasihnya Tidak berkurang Kepada saudara Dan saya Karena Waktu kita Berdosa Kita semua Adalah Seteru Allah Kita adalah Musuh-musuh Allah Tapi dia Begitu mengasihi kita Dan Setelah saya Beritahu begitu Ternyata Saya kaget Baru pertama kali Saya tahu Kalau Tuhan Bisa bicara Bahwa Ruh Kudus Bisa bicara Saya kaget Waktu itu Langsung Saya dengar Dengan jelas Audible Jadi jelas banget Katanya Begini Diberkatilah Mereka yang Percaya Walaupun Tidak melihat Saya dengar Itu Saya dengar Cuma di depan Adik saya Di depan Dua teman saya Saya dengar Begitu Saya kaget Cuma saya juga Cool aja Biasa Sok jago Jadi cool aja Saya gak peduli Terus setelah itu Saya gak ada respon Tuhan begitu Mengasihi saya Dan saudara Tuhan sangat sayang Suara lagi Suara berikutnya Mengatakan Jangan sombong Saya dapat Ambil hidupmu Sekarang juga Detik ini juga Jadi katanya Jangan sombong Waktu itu Saya dengar Begitu jelas Cuma Saya pikir Memang Saya takut Hidup-hidup Mati-mati Waktu itu Saya gak peduli Saya gak peduli Saya gak respon Sama Tuhan Terus Tapi Tuhan Begitu besar Kasihnya Kepada saudara Dan saya Dia masih mengasihi saya Ada suara lagi Bicara yang ketiga Surga Adalah kekal Neraka Adalah kekal Artinya Selama-lamanya Saya kaget Saya kaget Saya takut Saya mungkin Pucat saat itu Saya langsung Mulai mengasihi diri saya Saya merasa Sial banget Mengapa saya harus lahir Saya hidup Banyak mengalami masalah Banyak mengalami tantangan Banyak mengalami kesusahan Pindah sekolah Dari usia muda Pindah kota Itu kan perlu adaptasi Dan juga Memulai sebuah yang baru Awalnya mungkin dibuli Sebelum saya balik membuli Jadi Sebuah yang berat bagi saya Jadi saya mulai pikir Saya mulai mengutuki ibu saya Mengapa dia lahirkan saya Mengapa dia lahirkan saya Karena Saya harus mati dan di neraka Saya tahu Saya pasti neraka Saya tahu Saya orang berdosa Waktu itu Dan Yesus tetap Mengasihi saudara dan saya Kasihnya begitu besar Kasih Allah begitu besar Kepada dunia Dan Beliau bicara lagi Kepada saya Satu kata Yang mengagetkan saya Katanya cuma begini Aku mengasihimu Saya kaget Saya sok Saya selalu bayangkan Waktu itu Saya ini tidak berguna Saya tidak berharga Mengapa saya siap mati Untuk hal-hal yang seterhana Karena Saya rasa saya tidak berguna Jadi Waktu kita berdosa Gambaran Allah Kemuliaan Allah Hilang dari kita Hilang Karena gambaran saya Begitu buruk Saya tidak memiliki Gambaran Allah Dalam hidup saya Saya melihat diri saya Tidak berharga Hidup saya sembarangan Hidup saya Tidak ada kasih Saya kehilangan Kemuliaan Allah Saya kehilangan Gambaran Allah Sehingga saya melihat Diri saya Sangat rendah Sangat jelek Saya tidak menghargai Bahwa ini adalah Ciptaan yang sempurna Yang sesuai dengan Gambarnya Yang bahkan saya dikatakan Waktu manusia pertama Diciptakan Setelah dicipta Menurut gambarnya Dia bilang Kita akan memberkati dia Setelah memberkati Suruh menguasai lagi Dunia dan isinya Jadi Gambaran Allah Hancur Di dunia ini Gambaran mereka hancur Sedara tahu Kadang-kadang Kita tanpa sengaja Kita mencari Gambaran-gambaran yang lain Semua telah Kehilangan kemuliaan Allah Kehilangan gambaran Allah Semua orang berdosa Semua orang di luar Yesus Kristus Kehilangan Gambaran Allah Mengapa Banyak sekali Kita waktu Sebelum kenal Tuhan Kita mencari Selebritis Hollywood Untuk melihat Cara potong rambutnya Cara pakai bajunya Tas yang dipakai Mobil yang dipakai Pesawat yang ditumpangi Rumah yang ditinggalin Semua Kenapa Kita kehilangan Gambaran kita Gambaran diri kita Rusak Kita harusnya Memiliki Gambaran Allah Dalam diri kita Lebih tinggi Dari artis Hollywood Amin Amin Beri kemuliaan bagi Tuhan Sedara Diciptakan Luar biasa Dasyat Jadi Sedara tahu Jangan kan artis Ibu kota Artis Ibu Artis Hollywood Aja bunuh diri Mereka rusak Gambar dirinya Mereka cari narkoba Mereka Mereka Tidak ada Gambaran Allah Gambaran saudara Dan saya Di tempat ini Luar biasa Kita diciptakan Secara dasyat Mengapa kita rajin Kita ingin Beritakan Injil Dan saya tahu Waktu saya beritakan Injil Jika engkau menolak Tidak apa-apa Tapi engkau Menerima Yesus Yang untung Paling pertama Adalah engkau Saya Nanti Waktu di surga Amin Tapi kamu yang mendapat Untung Jadi saya tidak Segan-segan Saya ceritakan Injil Dimana saja Sudara tahu Waktu Nanti saya cerita dulu Waktu itu Jadi Saya Dengar tentang Bahwa Yesus Mengasih saya Saya kaget Dan Hampir Tidak percaya Bahwa Tuhan Yang begitu besar Yang telah bicara Langsung dengan saya Dari awal Bahwa Diberkatilah mereka Yang percaya Walaupun tidak melihat Dan semuanya Dan Tuhan yang sama Yang saya ketakutan ini Bahwa saya akan di neraka ini Mengatakan bahwa Saya mengasihimu Saya kaget waktu itu Saya gak tahu Saya gak bisa bayangkan Waktu itu Begitu kaget Dan tidak Stop sampai situ Allah begitu Mengasih saya Mengasih saudara Sangat-sangat Mengasihi Dia jelasin lagi Jadi suaranya Begitu jelas Pada saya Karena saya Mengasihimu Karena saya juga kaget KS Tengah gak percaya Kok Allah maha besar Bisa sayang saya Dia berkata lagi Karena saya Mengasih engkau Sehingga saya Mati di kayu salib Untuk Menebus Dosa-dosamu Jelas sekali Dan saya langsung Menyerahkan diri Saya nangis Saya bilang Ampun Tuhan Ampun Tuhan Ampun Tuhan Saya mau bertobat Malam ini juga Saya mau Saya mau ikut engkau Dan saya Waktu itu Saya spontan Saya mengundang Roh kudus Masuk ke hati saya Saya tidak tahu Setelah Berapa lama Saya tahu Itu dilahirkan kembali Lahir baru Menjadi ciptaan yang baru Dan saudara tahu Saya juga katakan Tuhan Pakai saya Pakai saya Saya mau memberitakan Injilmu Saya mau memberitakan Injilmu Ini 25 tahun yang lalu Dan Apa yang saya minta Saat itu Malam hari ini Saya memberitakan Injil disini Saya memberitakan Injil dimana-mana Saudara tahu Waktu saya Saya terima Yesus Itu sebuah Damai Damai yang saya Tidak bisa bayangkan Dari lahir Sampai detik itu Saya tidak pernah Mengalami damai Saya tahu Dosa saya Telah diampuni Yesus mati Buat saya Dan saudara tahu Beban saya Terlepas Dan sehingga Saya sadar Bahwa siapa yang Letih-lesu Dan berbeban Berat Datanglah padaku Maka akan Aku legakan Saat itu Saya dapat Pewahyuan Bahwa Beban yang Paling berat Bukan masalah Dengan pekerjaan Bukan masalah Keuangan Bukan masalah Utang Beban yang Paling berat Yang manusia Pikul adalah Dosa Amen Tapi manusia Tidak sadar Karena yang dialami Adalah rohnya Jiwanya Manusia hidup Dalam kedagingan Kedagingan Memanipulasi Bahwa seolah-olah Yang berat Adalah mungkin Utangnya Mungkin masalah Keluarganya Tetapi yang lebih Berat adalah Dosa Dan saya mengalami Kelegaan Saya lega Saya suka cita Saya sangat-sangat Suka cita Dan tidak ada yang Ajarin saya Karena saya mengalami Kelegaan yang luar biasa Saya ditebus Dan saya tahu Dengan cuma-cuma Itu bukan Kebaikan saya Saya waktu itu Sangat Bahkan kurang ajar Dengan Allah Saya menantang Tuhan Tapi karena Kasih karunia Karena Kasih karunia Saya diselamatkan Dengan cuma-cuma Jadi mulai saat itu Saudara tahu Saya senang sekali Bertemu setiap orang Saya cerita Hei Hei Datang pada Yesus Yesus baik Yesus mengasihimu Yesus sayang engkau Karena saya alami Saya alami kelegaan Kelepasan Dan saudara tahu Waktu itu Mengapa Incipto Bertemu saya Berapa tahun kemudian Karena saya sering Cerita kepada orang Saya juga kaget Dalam Tiga bulan Lima bulan Ternyata Dua ratus orang Ikut Yesus Dan mereka ada yang Narkoba Preman Tukang pukul Jadi bertobat Mereka terima Yesus Dan bagaimana Saya suruh mereka Ke gereja Ke gereja sana Ke gereja sana Mereka ke gereja Mereka coba datang Cuma mereka kan Namanya Tukang pukul Ada yang narkoba Gereja belum siap Terima jiwa-jiwa Gereja belum siap Terima jiwa-jiwa Karena gereja Sudah mapan Gereja sudah Mengalami Kemuliaan Demi kemuliaan Demi kemuliaan Amin Saudara yang ada Hari ini disini Dan saya Kita sudah Dari kemuliaan Ke beberapa kemuliaan Saya tidak tahu lagi Dan mereka yang baru Mengalami perjumpaan Dengan Yesus Mereka masih Sangat buruk Masih penyot Sana Penyot sini Masih bekas Tuburkan sana Tuburkan sini Belum dipoles Belum mengalami Kemuliaan dan kemuliaan Mereka gak bisa masuk Ke gereja Dan saya Waktu itu Saya waktu itu Masih sangat muda Saya tidak tahu Wahyu di depan Apa kejadian di belakang Saya tidak tahu Tapi saya harus Membina mereka Dengan usia Pertobatan baru Sangat muda Sehingga saudara tahu Saya memiliki gereja Tahun 94 Saya memiliki gereja Saya punya jemaat Jemaat yang setia Belum banyak Waktu itu baru 30-40 Tapi yang sudah Tobat sudah ratusan Saudara tahu Mujisat-mujisat terjadi Segala macam mujisat Yang kanker Yang lumpuh Yang buta Yang tuli Semua mujisat Mengapa? Karena saya Mungkin seperti Saudara yang lain disini Saya gak punya Kesempatan belajar Falsafat Di sekolah teologi Saya baca Injil Saya lihat apa yang Petrus lakukan Saya mau lakukan Seperti Petrus Karena alanya Petrus Adalah ala saya Karena roh yang ada di Petrus Roh yang ada di saya Begitu juga Paulus Begitu juga Yohanes Begitu juga James Jadi saya mau jadi Seperti Petrus dan Paulus Jadi mujisat Imi mujisat Bahkan narkoba Narkoba ini sembuh Mereka masih menjadi Pengikut Yesus sampai sekarang Bahkan yang narkoba ini Hari ini Jadi seorang pengusaha Yang setiap bulannya Menyuplai 40 pendeta desa Beri kemuliaan bagi Tuhan Bahkan teman saya Yang tukang pukul ini Sekarang jadi Pendeta Salah satu Salah satu pendeta lah Saya gak tau dimana Tapi di GBI Sudirman Bekas tukang pukul Terus adiknya Yang lebih sadis lagi Itu bekas Pakai golok Jadi adiknya Lebih nekat Jadi kalau ada masalah Kita ini Kita hanya pakai golok Kita pakai golok Jadi dia bagiannya Dan hari ini Sudara tahu Degamala Sidang Di Sulawesi Degamala Sidang Salah satu Anak didik kami Adalah salah satu GBI yang di Malang Saat ini Istrinya Yang punya jemaat Mungkin ya Seribuan Jadi Sudara tahu Bahwa apa yang sudah lakukan Jangan Khawatir Sudara mungkin mengalami Tantangan-tantangan Saya juga mengalami tantangan Saya akhirnya Saya kabur Karena ternyata Urus jemaat itu Susah Benar Dan panggilan saya Bukan jadi pastor Saya gak mau Saya dikasih Saya dikasih gereja Bahkan saya dikasih Badan izin gereja Yang Dijerahkan buat saya Saya lari Kenapa? Banyak masalahnya Saya mulai meninggalkan Tuhan Saya mulai meninggalkan Tuhan Saya tidak mau melayani lagi Waktu itu Sampai Datangnya Pak Petrus Datangnya Ibu Iin Saya lari jauh Sampai ke Melbourne Saya lari jauh Sampai ke Melbourne Ternyata benar Kemana aku pergi Disitu engkau Ke Barat Ke Timur Bahkan ke Lembah pun Engkau ada disana Jadi kita tidak bisa Lari dari Tuhan Amen Jadi saudara tahu bahwa Beritakan Injil Tidak akan sia-sia Saya Adalah hasil Dari orang yang Beritakan Injil Dari pemberitaan Amen Beri kemuliaan bagi Tuhan Beri kemuliaan bagi Tuhan Dan malam hari ini Saya hanya cerita sedikit Pengalaman saya Kesaksian saya Saudara tahu bahkan hari ini Bahkan hari ini Kami tadi sempat Sebelum kesini Main ke diang Itu ada dua orang Menyerahkan hidupnya Bagi Yesus Amen Dua orang Tapi saya berdoa Buat lima orang Lima orang Orang-orang lokal sana Lima orang sembuh Dari sakit penyakit Lututnya yang kropos Sembuh Saya suruh lari Naik tangga Terus tulangnya Pinggulnya sakit Yang sakit ma Sembuh Mengapa? Ini bukan Spesial gift Tapi ini adalah Full gift Holy Spirit Amen Holy Spirit Holy Spirit Saya pernah Di satu kota Ada seorang Hambat Tuhan Senior Hambat Tuhan Senior Yang sudah cukup Pengalaman Sudah ribuan Kali Berkotba Lebih dari seribu kali KKR Dan datang kepada saya Tanya Vincent Doakan saya Saya mau urapannya Apa yang saya beritahu Kepada beliau Malam hari ini Saya mau beritahu Kepada saudara Dan Saya karena Sungkan Dia orang yang Cukup dikenal Dan terkenal Terkenal Saya ajak dia Mari masuk ke kamar Kamar saya Dan waktu masuk ke kamar saya Saya beritahu dia Karena empat mata Ini buat saudara-saudara disini Karena saudara tahu Pemberitaan Injil Bukan tugas pendeta Amen Bukan tugas pendeta Saudara boleh cek Di Kisah para rasul Waktu Terjadi Penganiayaan Itu Hamba-hamba Tuhannya James Petrus Mereka ada di Yerusalem Yang terpencar Adalah jemaat-jemaat Dan waktu mereka Berlari Mereka sambil Memberitakan Injil Dan di kota-kota Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Baru pendeta-pendeta Datang melayani Amen Tugas penginjilan Adalah tugas jemaat Dan saya cuma Beritakan Injil malam hari ini Untuk jemaat yang Dewasa Jemaat yang mature Karena jemaat yang Sudah baca Injil Matius Sudah sampai Ayat yang ke 28 Kalau baca Injil Markus Sudah sampai ke Pasal yang ke 16 Jadi yang Christian-Christian mature Kalau saudara tidak Tangkep Visi Allah Visi Bapak Menjadi visi saudara Dan saya Sia-sia Sia-sia Ya Karena bukti Saudara adalah Seorang pendoa Bukti adalah Seorang penyebah Yang benar Saudara memiliki Hati Bapak Hati Bapak Cuma satu Beliau mengasihi Dunia Beliau mengasihi Jiwa-jiwa Dan tidak ingin Ada seorang pun Yang binasa Amin Saudara dan saya Adalah hasil Dari Ada orang Yang memberitakan Injil Dan waktu itu Saya mau cerita Empat mata Dengan hamba Tuhan ini Saya katakan Kepada beliau Saya bilang Sebetulnya Saya tidak perlu Berdoa buat Bapak Tapi saya akan Berdoa Tapi saya Mau beritahu Bahwa Saya tidak perlu Berdoa Mengapa Karena Urapan Urapan Allah Adalah Allah sendiri Amen Urapan Allah Adalah Roh Allah Roh Kudus Waktu saudara Dipenuhi Roh Kudus Itu Roh Allah Dan urapan Itu A person Itu adalah Pribadi Dan pribadi Allah Adalah Pribadi Yang utuh Jadi Pribadi Allah Allah Utuh Roh Kudus Holy Spirit Roh Allah Yang ada Pada Benny Hinn Ada pada Saudara Ada pada Saya Roh Allah Yang ada Pada Rehat Bongki Atau Masa-masa Zaman Dulu Catherine Coleman Roh Allah Yang sama Yang ada Pada Saudara Dan saya Dan saya Beritahu Beliau Kenapa Manifestasinya Beda Kenapa Manifestasinya Beda Saudara Tahu Saya Saya sayang Saudara Dan seperti Diri saya Sendiri Karena Waktu kita Menyembah Tuhan Berdoa Dengan Tuhan Kita Mengalami Kasih Tuhan Setelah Kita Mengasihi Tuhan Dan Kita Mengasihi Diri Kita Seperti Tuhan Mengasihi Diri Kita Mengapa Kita Harus Di Konseling Konseling Lagi Kenapa Karena Belum Dewasa Belum Mengasihi Dirinya Seperti Allah Mengasihi Dirinya Bagaimana Saudara Mau Mengasihi Orang Lain Malam Hari ini Saya Mengasihi Saudara Saya Beritahu Rahsianya Kenapa Manifestasi Kuasa Allah Berbeda Untuk Menentukan Manifestasi Kuasa Allah Ro'ala Sudah Sama Berada Dalam Kita Dan Ro'ala Melalui Allah Sendiri Allah Kita Yesus Krisus Katakan Aku Sekali-kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Itu firman Tuhan Dan Setiap Firman Allah Diberitakan Ada Peneguhan Karena Dia Katakan Pergi Memberitakan Injil Dan Allah Akan Turut Bekerja Dan Akan Meneguhkan Firmannya Amen Jadi Untuk Manifestasi Dalam Setiap Hamba-hamba Tuhan Berbeda Itu Cuma Satu Dan Itu Rahsianya Adalah Iman Amen Iman Jika Saudara Percaya Yang Miskin Jadi Kaya Terjadi Yang Bodoh Jadi Pintar Terjadi Yang Buta Melihat Terjadi Yang Tuli Mendengar Terjadi Yang Kanker Disembuhkan Terjadi Yang Tuli Disembuhkan Yang Lumpu Berjalan Terjadi Iman Yang Menentukan Allah Bisa Berkarya Saudara Tahu Di dalam Jaman Yesus Kristus Sendiri Jaman Yesus Kristus Sendiri Bukan Jaman Saya Jaman Yesus Datang Sebagai Manusia Itu Terjadi Juga Tidak Kesembuhan Ditulis Di Alkitab Di kotanya Sendiri Di Nasaret Tapi ada Satu orang Dia sangat Mengagumi Yesus Sangat Mengagumi Yaitu Seorang Perwira Senturian Sudara Tahu Ceritanya Amen Amen Ini Kristen Dewasa Di tempat Ini Yesus Mengagumi Mengapa Karena Waktu Dia Menceritakan Bahwa Hambanya Sakit Yesus Ingin Kesana Senturian Ini Tahu Bahwa Yesus Itu Berkuasa Dia bilang Hanya Sepata Kata Saja Jika Saudara Bisa Berdiri Di Sepatu Yang Sama Dengan Senturian Itu Saudara Akan Mengalami Mujisat Yang Senturian Itu Alami Amen Waktu Kita Dengar Cerita Tentang Seorang Wanita Yang Pendarahan 12 Tahun Waktu Dia Sebelum Menjama Yesus Dia Sudah Percaya Dalam Hatinya Dia Berkata Bahwa Jika Aku Menjama Hatinya Jubahnya Saja Maka Aku Pasti Sembuh Apakah Saudara Mau Memiliki Iman Seperti Wanita Ini Karena Waktu Itu Berdesak Desakan Mengapa Yesus Tahu Ada Yang Menjama Seperti Di Gereja Banyak Sekali Mungkin Ada Yang Duduk Di Belakang Kita Di Depan Kita Di Samping Kita Tapi Mungkin Di Samping Kita Yesus Tahu Dia Datang Menjama Hadirat Tuhan Tapi Di Samping Sana Tidak Menjama Hadirat Tuhan Itu Tergantung Iman Saudara Amen Karena Dikatakan Bahwa Iman Adalah Bukti Dari Apa Yang Tidak Kita Lihat Dan Tanpa Iman Tidak Mungkin Kita Dapat Menyenangkan Allah Saudara Tahu Itu Tanpa Iman Tidak Mungkin Kita Menyenangkan Allah Jadi Saudara Waktu Pergi Penginjilan Saudara Mendoakan Orang Sakit Saudara Tidak Usah Pikirkan Sembuh Atau Tidaknya Karena Itu Bukan Dilakukan Oleh Saudara Bukan Kuasa Saudara Tapi Itu Kuasa Allah Itu Roh Allah Itu Roh Kudus Yang Ada Bersama Saudara Saudara Hanya Lakukan Dan Biarlah Alam Bekerja Amin Dan Saudara Akan Menyaksikan Mujisat Demi Mujisat Saudara Selakukan Dengan Iman Amin Beri Kemulian Bagi Tuhan 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 Pasti Bekerja Lewat Saudara Tuhan Pasti Bekerja Malam Hari Ini Saya Ingin Supaya Setiap Dari Kita Bangun Kembali Hubungan Baik Dengan Tuhan Dan Taat Dan Mulai Tangkap Visi Allah Bagi Kita Visi Allah Jelas Jadikan Segala Bangsa Muridku Jadikan Segala Bangsa Muridku Jadikan Segala Bangsa Muridku Bangsa Bangsa Bukan Hanya Indonesia Tetapi Bangsa Bangsa Ada Satu Hal Saya Mau Bagikan Ya Bahwa Petrus Sebelum Menerima Roh Allah Petrus Juga Sama Seperti Saya Dan Sudara Petrus Mengalami Ketakutan Juga Waktu Melihat Yesus Tiani Ayah Jadi Kita Perlu Kepenuhan Roh Allah Kita Perlu Menerima Roh Kudus Petrus Menjadi Berani Dia Bangkit Untuk Memberitakan Injil Dia Bangkit Untuk Memberitakan Injil Bukan Dari Itu Lagi Dia Berjalan Di Apa Beautiful Beautiful Gate Sama Yohanes Orang Lumpu Orang Sakit Itu Banyak Di Luar Luar Gereja Mereka Tidak Masuk Kedalam Tapi Karena Roh Allah Ada Petrus Dia Katakan Bahwa Mas Perak Tidak Kumiliki Apa yang Kupunya Kuberikan Bangunlah Sudara Dapat Melakukan Itu Sudara Dapat Melakukan Itu Sudara Percaya Katakan Amin Mengapa Karena Yesus Belum Berubah Yesus Yang Kemarin Yesus Yang Hari Ini Sampai Besok Yesus Belum Berubah Yesus Yang Ada Pada Petrus Yesus Masih Ada Dalam Sudara Dan Saya Tidak Berubah Jangan Menyulitkan Diri Jangan Mempersulit Firman Allah Kalau Allah Mempermudah Bagi Sudara Sudara Hanya Butuh Percaya Jangan Mempersulit Allah Dan Keberanian Saya Mau Bagikan Bagi Sudara Sudara Harus Sungguh Sungguh Berani Sudara Harus Sungguh Sungguh Berani Harus Sangat Amat Berani Berani The Limitnya Berani Amin Mengapa Pertama Sudara Berani Karena Sudara Sebagai Warga Negara Bangsa Indonesia Amin Katakan Amin Katakan Hidup Indonesia Sudara Harus Jadi Pemberani Karena Sudara Tahu Bahwa Ini Ada Banyak Bendera Tapi Sudara Mewakili Sebuah Bendera Sudara Berani Karena Sudara Adalah Warga Negara Indonesia Sudara Boleh Pelajarin Semua Hamba Tuhan Dari Raja Daud Termasuk Musa Termasuk Pelanjutnya Musa Joshua Kaleb Itu Orang Orang Pemberani Orang Orang Penuhi Ru'ala Jadi Sudara Harus Sungguh Sungguh Pemberani Karena Sudara Adalah Warga Negara Indonesia Amin Beri Kemulian Bagi Tuhan Sudara Akan Dipakai Tuhan Untuk Menjangkau Bukan Hanya Bangsa Indonesia Tetapi Bangsa Bangsa Sudara Tahu Untuk Menjadi Berani Adalah Keputusan Sudara Harus Membuat Keputusan Saya Saya Baca Tuhan Keputusan Untuk Kita Semua Berada Di Sini Pertama Karena Kita Adalah Sebagai Warga Negara Bangsa Indonesia Sudara Harus Sungguh Berani Sudara Sungguh Berani Sebagai Warga Negara Indonesia Karena Kita Memiliki Identitas Warga Negara Indonesia Tetap Bisa Memberitahu Lebih Daripada Itu Sudara adalah warga negara kerajaan surga amin, haleluya saudara adalah warga negara kerajaan surga raja saudara, ala saudara adalah ala di atas segala ala, raja di atas segala ala, saudara harus sungguh-sungguh berani, sungguh-sungguh berani dan saya beritahu keberanian ini bukan hanya saudara menjadi sangat efektif dalam penginjilan, atau saudara dapat sangat efektif dalam memanifestasikan segala talenta, karunia melalui roh ala yang telah dicurahkan bagi saudara melalui rancangan-rancangan ala sebelum saudara dan saya berada di kandungan ibu, bahkan rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan saudara dapat manifestasi semua karena keberanian, amin? karena keberanian, bukan hanya untuk penginjilan tetapi saudara akan dibuat untuk berani menjadi yang terbaik baik dalam pendidikan saudara bagi yang student baik jadi pengusaha bagi yang pengusaha baik dalam olahragawan baik dalam segala hal dalam segala hal karena saya mempelajari jenderal-jenderal bukan hanya jenderal firman Tuhan saya mempelajari jenderal-jenderal dunia saya mempelajari presiden-presiden dunia dibalik semua orang-orang penting mereka adalah orang-orang pemberani, amin? mereka orang-orang pemberani karena keberanian adalah mutlak untuk sukses dalam segala hal segala hal saya bagikan malam hari ini untuk visi Allah misi Allah menjadikan segala bangsa muridku tapi lebih dari itu sangat berguna jika saudara dan saya menterapkan firman Allah dalam kehidupan kita setiap hari setiap hari kita tidak ada takutnya kenapa? karena Tuhan bilang jangan takut tapi apa? percaya saudara tahu takut lawannya percaya ingredientnya percaya faith adalah hope ingredientnya fear takut adalah worry saudara tahu itu amin? jadi itu rahasia-rahasianya dan saya beritahu bukan hanya saudara akan berhasil dalam hidup saudara tapi dengan saudara sungguh-sungguh berani saudara malam hari ini juga ada yang asma langsung sembuh langsung sembuh dari asma malam hari ini karena asma manifestasi dari ketakutan bukan hanya takut tapi kekhawatiran ya sakit mah semua kekhawatiran yang sangat dalam menjadi takut saudara akan terlepas panik attack saudara sembuh malam hari ini ini saya ceritakan ayat ini saya bacakan sebagai di akhir-akhir kesempatan saya disini yaitu Matius pasal 10 ayat 28 sampai 33 dikatakan dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu amin burung pipit lebih berharga dari saudara apa saudara lebih berharga dari burung pipit pasti kita lebih berharga amin burung pipit aja jatuh ke bumi hanya karena izin Allah apalagi saudara dan saya kita harus percaya kembali lagi kepada iman Yesus katakan percaya saja apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus dikatakan disini lagi dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit setiap orang yang mengakui aku di depan manusia aku juga mengakuinya di depan bapakku yang di sorga tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia aku juga menyangkalnya di depan bapakku yang di sorga amin jadi saudara sebangunkan keberanian ini dan saudara tahu kelebihan lagi mengapa saudara diberkati Tuhan dan saudara bisa berhasil manifestasi semua karunia karena keberanian saudara saudara kembali baca di ayub ayub pasal 1 ayat 10 saudara tahu saudara mungkin tidak tahu tapi saudara bisa tanya mereka yang punya latar belakang ilmu-ilmu gaib ilmu-ilmu dukun waktu itu setan berbicara dengan Allah setan beritahu pada Allah saudara baca sendiri di ayatnya bahwa bagaimana ayub engkau pagari engkau memagari ayub dan engkau membuat dia berhasil saudara tahu kadang-kadang kita anak Tuhan kita punya hak yang istimewa kita tidak tahu bahwa roh Allah yang berserta kita itu Allah yang maha dasyat amin Allah yang maha besar Allah punya paspampres tapi namanya pengawal-pengawal melekat kerajaan Tuhan melekat perang Allah itu selalu berkeliling dimana Allah berada saudara bisa buka penyanyian lama mana ada bujangnya ya semua itu bisa lihat biar dibuka matanya saudara di dalam kekristianan orang benar hidupnya oleh iman saudara harus buka iman saudara saudara harus buka iman saudara waktu saya beritakan injil saya belum pernah sekalipun memberitakan injil tanpa kuasa Allah saya belum pernah memberitakan injil tanpa hadirat Allah mengapa? karena saya tahu di Alkitab saya tahu Allah sudah tegaskan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau amin dan waktu saya beritakan injil Allah pasti turut bekerja dan akan confirm dengan tanda-tanda mujizat kok bisa tahu kamu Vincent saya tahu baca injil tertulis 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 jadi Allah selalu berserta kita dan waktu di perjanjian lama banyak sekali kita baca nantikanlah Tuhan nantikanlah Tuhan setelah Yesus datang Yesus bilang pergi pergi jadi hari ini bukan kita yang menantikan Tuhan tapi Tuhan yang menantikan kita waktu dulu Tuhan menantikan kita amin hari ini Allah setiap hari menantikan kita kapan Vincent pergi kapan Vincent pergi domba-dombaku sudah hilang domba-dombaku tersesat jiwa-jiwa di luar sana binasa waktu demi waktu Allah sekarang bertanya kapan kita pergi jadi dulu kita menantikan Allah sekarang Allah menantikan kita amin karena waktu Allah mengatakan pergi coba buka ayat selanjutnya ada gak setelah pasal 28 Matius ada gak pasal 16 Markus ada gak tidak ada artinya tidak ada ayat selanjutnya mengatakan stop dulu stop no stop amin go 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 amin beri kemuliaan bagi Tuhan go malam hari ini saudara akan diperbaharui kembali jika itu saudara saudara yang ingin menjadi pemenang-pemenang jiwa ingin menerima visi Allah mau ke saudara dengan rendah hati di depan Allah angkat tangan saudara haleluya hampir semua cinta Allah hampir semua menerima visi Allah bangkit kita akan sama-sama berdoa rakan langkahku tegukan hatiku mengenapi segala rencanamu tutuplah hidupku jalan bersamaku jangan pernah kau lepaskan Terima kasih telah menonton